Intro Gigs, kalian sadar gak sih kalau di kehidupan kita ini tuh masih banyak banget misteri yang belum bisa terpecahkan Padahal ya kalau dilihat peradaban manusia itu udah berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir Perkembangan ilmu pengetahuan pun bisa dibilang udah hampir mentok, hampir semua hal udah kita temuin dan bisa dipelajari Tapi tetep aja masih banyak misteri yang seringkali dirasa gak masuk akal Walaupun keliatannya terlalu nyata buat dikatakan sebagai cerita fiksi belaka Salah satunya adalah tentang keberadaan Starseed Dimana ada orang-orang yang ngaku kalau mereka adalah makhluk dari peradaban di dimensi lain atau planet lain Yang bereinkarnasi menjadi manusia di kehidupan kita saat ini dengan misi menyelamatkan bumi dari kehancuran Apa itu Starseed? Kalau diartikan secara harfiah, Starseeds berarti benih-benih bintang Atau bisa diartikan orang-orang yang berasal dari bintang Keturunan bintang atau singkatnya manusia bintang Istilah Starseed sendiri digunakan buat nyebut orang-orang yang percaya Kalau diri mereka adalah seseorang yang tadinya hidup di planet lain Yang ada di tata surya yang lain Atau bisa juga dari dimensi lain Dengan peradaban yang juga lain Atau multidimensional being Kemudian bereinkarnasi menjadi manusia di kehidupan kita saat ini Buat membantu menyembuhkan planet bumi Dan membimbing manusia menuju zaman keemasan Zaman dimana kehidupan di bumi penuh dengan kebahagiaan, kemakmuran, dan pencapaian Yang udah sangat luar biasa Mereka punya memori-memori dari kehidupan sebelumnya Sebagai alien Dan punya misi buat menyadarkan manusia Supaya bisa menyelamatkan bumi Supaya terhindar dari kehancuran Seperti peradaban mereka sebelumnya Para Starseeds ini percaya Kalau jiwa mereka tuh berbeda dari jiwa manusia asli Yang hidup di bumi kita saat ini Enggak kayak jiwa-jiwa bumi Dimana sebagian dari manusia asli Mungkin bereinkarnasi menjadi orang lain di bumi Yang sama di masa yang akan datang Para Starseeds percaya Kalau mereka bangkit kembali dari planet lain buat dilahirkan disini Para Starseeds juga percaya Kalau mereka adalah penghubung antara alam ilahi dan bumi Serta memiliki kekuatan untuk berpindah antar galaksi Melalui metode meditasi Para Starseeds juga percaya Kalau mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa cahaya Sebuah cara berkomunikasi melalui jiwa Mungkin kayak telepati antar Starseeds Antara satu Starseeds dengan Starseeds lainnya Secara garis besar Ide soal Starseeds ini dikenal luas Sejak seorang penulis bernama Brad Steiger Memperkenalkan gagasannya Bahwa beberapa orang yang berada di sekitar kita Itu berasal dari dimensi lain Lewat bukunya yang berjudul Gods of Aquarius Di tahun 1976 Steiger mendeskripsikan Star People Sebagai manusia yang memiliki genetik spesial Yang tersambung oleh makhluk ekstraterastrial Brad sendiri memang banyak menulis tentang hal-hal Yang tidak diketahui dan sangat tertarik Sama topik kehidupan alien dan makhluk-makhluk luar angkasa Sejak saat itu ternyata banyak orang Yang memiliki pemahaman yang sejalan Dengan gagasannya Brad Dimana mereka juga menyadari Kalau manusia yang hidup di bumi ini Itu tidak semuanya murni adalah makhluk bumi Terutama secara jiwa Yang hidup di dalam tubuh manusia Kayak kita saat ini Sejak saat itu bahasan soal manusia yang berasal dari dimensi lain Atau nantinya dikenal sebagai Star Seeds Itu mulai rame penganutnya Menurut orang-orang yang percaya bahwa Star Seeds itu ada Kita tuh bisa mencari tahu apakah kita keturunan bintang atau bukan Salah satu cirinya Jika kita memiliki spiritualitas yang tinggi Terasa di atas rata-rata manusia lainnya Juga punya intuisi yang kuat Maka bisa jadi Kita adalah keturunan bintang Para Star Seeds juga dikatakan punya ciri-ciri Kalau mereka sering munculin pikiran Buat mencari makna dalam hidup Juga sering ngerasa kurang terhubung Dengan lingkungan sekitarnya Para penganutnya juga menyebut Kalau Star Seeds ini punya kemampuan Berempati yang tinggi Perasaannya sensitif Terus juga punya lebih banyak Kesehatan fisik dan mental Mereka nganggep kelemahan ini terjadi Karena jiwa mereka tuh belum Atau bahkan tidak terbiasa dengan tubuh manusia Para Star Seeds punya keinginan Buat selalu membantu sesama di sekitarnya Misalnya ada anak kecil yang jatuhin es krim Dia bakal terdorong gitu hatinya Buat beliin anak kecil itu es krim baru Meskipun uangnya pas-pasan Cuman cukup buat beli satu es krim aja Tapi tetep dibeliin gitu Atau misalnya ada temennya yang butuh cerita nih di tengah malam Sengantuk apapun rasanya Dia bakal dengan suka rela Ngedengerin cerita temennya Bahkan ngajakin ketemu Atau bahkan Kalo mereka punya kapasitas nih Seorang Star Seeds bakal Nyiptain sesuatu buat ngebantu Nyelesain masalah kehidupan di lingkungan sekitarnya Tapi dorongan-dorongan ini Seringkali bikin para Star Seeds Kewalahan setiap harinya Jadi mereka perlu ngisi ulang energinya Dengan ngabisin waktu sendirian Lebih introvert Coba kalian lihat ke diri kalian sendiri Kalo kalian suka nyari makna hidup Pengennya bantu orang-orang sekitar Mecahin masalah-masalah kehidupan manusia dan sifatnya introvert Jangan-jangan kalian adalah Star Seeds Star Seeds sendiri disebut ada kaitannya sama orang-orang Indigo Anak-anak Star Seeds udah pasti Indigo Tapi anak Indigo belum tentu Star Seeds Anak Star Seeds dikatakan sejenis Indigo yang udah bertransformasi Atau punya peningkatan jiwa Banyak yang percaya kalo anak Star Seeds ini lebih aneh tingkahnya dari anak Indigo Mereka juga punya kemampuan yang lebih dari anak Indigo biasa Dimana mereka bisa ngelakuin astral projection Sampai menembus langit dan menjelajah galaksi Bukan cuma bisa ke daerah-daerah lain di bumi Beberapa dari kisah soal Star Seeds juga nyebutin kalo mereka seneng terlibat langsung Dalam sebuah perang di sabuk Orion Nah biasanya para Star Seeds ini mulai ngerasa kalo diri mereka adalah Star Seeds Pas mereka mulai merasa mendapatkan dejavu Dan mimpi-mimpi soal dunia di dimensi atau peradaban yang lain Atau ketika mereka beresonansi dengan kebijaksanaan kuno Seiring berjalanan waktu Perasaan ini tuh bisa jadi sebuah kesimpulan atau pemahaman Tentang asal-muasal multidimensional mereka Seednya sendiri perlu diaktifkan nih Jadi sebelum para Star Seeds ini sadar kalo diri mereka adalah Star Seeds Mereka hidup normal layaknya manusia yang lain Cuma entah kenapa mereka tuh ngerasa ada yang aneh Kayak gak cocok sama kehidupan mereka saat ini Dan entah gimana merasa lebih terhubung dengan alam Kayak bebatuan, pepohonan, air, tanah, dan lain sebagainya Lambat laun mereka bakal ngerasa kayak ada perjalanan rohani Mereka tuh mulai sadar kalo mereka Seperti memiliki suatu tujuan tertentu dalam hidupnya Kayak ada gejolak jiwa yang ngerasain sensasi kosmik aneh Mereka bakal nyari tau sensasi aneh ini Semakin lama Seed di dalam diri mereka Atau jiwa asli mereka tuh bisa kebuka Dan disitulah mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah Star Seeds Yang dikirim ke bumi untuk tujuan tadi Saat Seed mereka aktif maka tidak bisa lagi di non-aktifkan Mereka gak bisa lagi balik jadi manusia biasa Dan ngerasa harus membantu menjalankan misi buat nyelamatin bumi dan manusia Nah dikatakan kalo yang bisa menjadi trigger buat ngebuka kesadaran diri ini Kayak pengalaman mistis, hati yang kelam, patah hati Atau pas mereka lagi ngedapetin suatu kesempatan Atau bahkan pengalaman hampir meninggal Banyak juga yang bercerita ketika udah mengalami Star Seed Awakening Atau kesadaran akan Star Seed Maka mereka ngerasa sangat kesulitan buat melakukan percakapan Pekerjaan Atau hubungan-hubungan yang cetek gitu yang gak berarti Mereka bakal sadar kalo keberadaannya di bumi ini tuh punya misi Mereka menyadari bagaimana manusia ini tuh sangat susah diubah Mereka pengen mengubah sistem yang sangat berantakan Sampai akhirnya ngerasa frustasi Emang kedengaran fiksi banget sih Tapi masalahnya lumayan banyak anak yang ngalamin peristiwa ini Cerita mereka kadang saling berhubungan gitu Walaupun mereka gak saling kenal Hidup di tempat yang berjauhan dan belum pernah ketemu sebelumnya Jadi ceritanya tuh seolah nyata dan valid Tapi belum bisa dibuktikan Jenis-jenis Star Seeds Star Seeds sendiri punya beberapa jenis Yang umum misalnya Pleiadian, Arcturian, dan Syrian Star Seeds Tiap-tiap jenis ini konon katanya berasal dari sistem tata surya yang beda-beda Masing-masing jenis ini punya kebijaksanaan dan energi uniknya masing-masing Kalo kalian penasaran soal kisah origin Star Seeds Memahami jenis-jenis Star Seeds ini bisa ngebantu banget Ada dua kategori Star Seeds Yaitu Empathic Star Seeds dan General Star Seeds Kalo Empathic Star Seeds, mereka cenderung punya perasaan yang sangat sensitif Perasaan sensitif mereka itu di atas rata-rata manusia normal Bikin mereka tuh sangat terpengaruh sama energi di sekitar mereka Tapi perasaan super sensitif ini juga bisa jadi hambatan buat mereka Mereka seringkali ngerasa kesulitan buat hidup di bumi Yang bisa jadi berujung sama depresi Nah sementara General Star Seeds itu jiwa-jiwa yang ngerasa kalo mereka punya dual mission Atau misi ganda Yaitu meningkatkan kesadaran mereka sendiri dan meningkatkan kesadaran planet ini Hal ini bikin mereka biasanya lebih bijak dan gak gampang ngerasa depresi Dalam menyikapi rasa sensitif mereka Ada tujuh jenis Star Seeds yang berasal dari tata surya-rata masing-masing Syrian Star Seeds Biasanya dideskripsiin punya koneksi yang kuat ke tata surya Sirius Syrian Star Seeds dipercaya punya jiwa yang lebih advance Dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang lebih dalam Mereka biasanya punya sifat sebagai pemimpin Sangat berempati dan fokus pada pertumbuhan dan kesembuhan spiritual Pleiadian Star Seeds Mereka berasosiasi dengan rasi bintang Pleiades Aku udah pernah bahas tentang rasi bintang tertua ini di video sebelumnya Mereka biasanya cenderung lebih intuitif, kreatif, dan sangat sensitif Mereka dipercaya berada di bumi buat membantu transisi manusia Dari yang sekarang kita kenal menjadi manusia yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi Refresh dikit nih ya Di mitologi Yunani, Pleiades adalah tujuh anak perempuan Titan Atlas Yang dikejar sama sang pemburu Orion di sepanjang langit malam Ini udah pernah aku cover nih ceritanya di video yang Pleiades Pleiadian Star Seeds sendiri punya simbol-simbol khusus buat menyeluruhkan energinya Kayak spiral, lingkaran, dan lambang infinity Mereka juga biasanya punya tanda lahir berbentuk geometris Kayak lingkaran-lingkaran, garis paralel, atau titik-titik yang membentuk bentuk geometris tertentu Nah, tiap tanda lahir menandakan origins Pleiadian yang beda-beda Misalnya, garis diagonal diinterpretasikan sebagai cahaya bintang jatuh Atau jalan menuju gerbang interdimensional Banyak yang percaya tanda lahir pada Star Seeds Pleiadian ini Kayak tanda atau segel akan misi mereka yang beda-beda sesuai dengan bentuk tanda lahirnya Arcturian Star Seeds Mereka terkoneksi dengan tata surya Arcturus Arcturian Star Seeds biasanya cenderung punya intelektual, analitis, dan spiritual yang lebih tinggi Mereka tuh biasanya punya dorongan yang kuat buat mendapatkan pengetahuan dan menyebarkan pengetahuan Andromedan Star Seeds Kayak namanya, mereka terasosiasi dengan galaksi Andromeda Mereka biasanya dideskripsiin lebih inovatif, pemikir yang independen Dengan keprihatinan mendalam terhadap lingkungan, dan fokus pada menciptakan perubahan positif Mereka cenderung gampang beradaptasi, dan lebih resilient, lebih kuat gitu ya Mereka punya kemauan kuat dan kemampuan akan perubahan Bisa tetap calm down di tengah keributan Dan mereka lebih let it flow, lebih mudah ngikutin arus Sama kayak Cosmic Dance dari galaksi Andromeda itu sendiri Orion Star Seeds Orion Star Seeds dipercaya punya ikatan dengan rasi bintang Orion Mereka biasanya dilihat sebagai pendekar cahaya Dengan perasaan yang kuat, dan tujuan yang mampu menyelesaikan rintangan-rintangan Mereka bisa sangat bersemangat dan intens dalam mengejar apapun yang mereka jadiin tujuan mereka Leran Star Seeds Leran Star Seeds terkoneksi dengan tata surya Lera Mereka digambarin punya sifat kasih sayang yang kuat, cenderung kreatif, dan punya keinginan buat menciptakan harmoni dan kedamaian Mereka biasanya punya keinginan buat nyembuhin dan menciptakan persatuan Vega Star Seeds Diasosiasikan dengan bintang Vega, mereka cenderung intuitif, artistik, dan punya kesadaran akan hal-hal spiritual Mereka cenderung punya perasaan yang lebih dalam akan empati dan koneksi terhadap alam Nah, banyak orang percaya kalau Star Seeds-Star Seeds ini emang dikirim ke bumi dengan mereinkarnasi dari tempatnya masing-masing Karena mereka punya sifat masing-masing tentunya buat saling membantu, buat nyelesain misi, nyelamatin bumi, dan manusia Ada juga tipe-tipe lainnya yang dipercaya merupakan turunan atau berhubungan dengan Star Seeds umum Dimana sebagiannya mungkin udah sempat kita bahas ya origins-nya Kayak Lemurian, Atlantian, dan Reptilian Kira-kira menurut kalian gimana Geeks? Perlu gak kita bahas lebih dalam soal tipe-tipe Star Seeds ini? Komen aja di kolom komentar Tanda-tanda Awakening Star Seeds Sebelum seorang Star Seeds mampu menyadari origins-nya dan mengakses potensial dirinya Dia biasanya bakal ngalamin sebuah pengalaman awakening Atau perjalanan spiritual yang nantinya membuka memorinya bahwa dia adalah seorang Star Seeds dengan tujuan tertentu di bumi Banyak dari Star Seeds tuh gak nyadar akan bakat dan potensi dirinya Karena dia gak sadar bahwa dirinya adalah seorang Star Seeds Padahal mungkin dia udah ngalamin beberapa tanda yang pengen buka pengalaman awakening-nya Misalnya seseorang telah mengalami sleepwalking selama bertahun-tahun Bisa jadi itu adalah salah satu dari tanda kalau dia adalah seorang Star Seeds Ada tanda-tanda yang jadi gejala bahwa kalian akan mengalami Star Seeds Awakening Pertama, munculnya perasaan gak nyaman yang aneh Dimana kalian ngerasa tidak sesuai untuk hidup di bumi Beberapa orang mungkin bisa menjelaskan secara logis kenapa ada orang yang ngerasa seperti ini Tapi gak semuanya bisa dijelasin secara logis Buat Star Seeds perasaan ini tuh harus dimaknai lewat intuisi atau kata hati mereka Biasanya mereka tuh seringkali mengatakan ke dirinya sendiri lewat kata hati Kayak isi perut kamu yang ngomong Kalau kalian bukanlah berasal dari planet ini Kedua, adanya koneksi yang kuat terhadap sekitar Bayi dan hewan itu biasanya peka terhadap keberadaan Star Seeds Dimana mereka biasanya Star Seeds Magnet Atau bisa merasa nyaman dengan Star Seeds Kalian mungkin sadar kalau ada orang yang bisa kayak sangat disayangin sama bayi Atau hewan-hewan yang bahkan belum pernah mereka temuin sebelumnya Misalnya lagi ke negara lain Terus minum kopi sendirian Tiba-tiba ada bayi yang ngeliatin dia gitu Bahkan senyum atau ketawa ngeliat dia Atau misalnya dia ketemu kucing di jalanan Dan entah kenapa kucing itu langsung kayak pewe gitu deket-deket sama dia Kemungkinan besar dia adalah seorang Star Seed Atau ada dari kalian yang ngerasa kayak gitu giks Bayi dan hewan itu biasanya bisa ngerasain sifat asli jiwa kalian Seorang Star Seed biasanya juga entah gimana caranya Soalnya bisa berkomunikasi dengan hewan Kayak berbicara dalam hati ke seekor hewan Terus entah gimana hewan tersebut kayak ngerti nih Apa yang dia bicarain dalam hatinya Misalnya kalau kamu punya tanda-tanda seorang Star Seed Kamu deket nih sama kucing jalanan Kucing itu duduk di sebelah kamu Kamu bengong tetap-tetapan sama kucing itu Dan kayak kamu ngomong dalam hati Kamu duduk aja disitu temenin aku disini Entah gimana kucing itu tuh paham Dan dia bakal duduk disitu nemenin kamu sampai kamu pergi Kalau kalian pernah ngalamin perasaan koneksi aneh kayak gini Ini bisa jadi salah satu dari gejala yang menunjukkan Kalau kamu mungkin adalah seorang Star Seed Ketiga, seorang Star Seed sering ngerasa gak cocok dengan apapun dalam hidupnya Hal ini gak selalu berarti negatif Tapi bisa juga berarti kalau dia punya pikiran yang gak konservatif Punya pikiran yang beda nih dari orang awam kebanyakan Sering kali ngerasa kalau hal yang dianggap normal Sebenarnya tuh gak masuk akal Misalnya kalian selalu ngerasa gak nyaman Karena di lingkungan kalian Bakar sampah itu dianggap hal yang lumrah Kalian kesel sama hal itu Pengen guba sistem Tapi gak bisa berbuat apa-apa Kemungkinan ini adalah tanda dari seorang Star Seed Keempat, selalu ngerasa berada di keadaan yang sulit Hampir sepanjang waktu Banyak orang pasti pernah ngerasain masa terberat mereka Rasanya Nyes banget bagi fisik maupun mental Tapi buat seorang Star Seed Perasaan ini bisa jadi terasa hampir setiap hari dalam hidupnya Padahal ada juga momen-momen yang biasa aja dalam hidupnya Tapi perasaan kayak gitu tuh terus muncul sepanjang hari Hal ini bisa jadi tanda Kalau kalian adalah seorang Star Seed Karena jiwa Star Seeds biasanya gak terbiasa Dengan tubuh manusia Ditambah lagi mereka ngerasa harus menanggung beban Buat membantu meningkatkan taraf hidup umat manusia Akhirnya mereka sering ngerasa kelelahan tanpa sebab Dan perlu waktu sendirian buat ngecas atau isi energi Kelima munculnya kemampuan psychic atau supernatural Star Seeds ini biasanya punya pikiran yang terbuka Ketika mulai diajak diskusi soal hal-hal supernatural Dan kemungkinan adanya kehidupan lain di dimensi atau planet yang lain Nah Star Seed biasanya punya tanda-tanda Kalau mereka bisa ngelakuin Astral clairvoyance Clairaudience Claircognizance Energy healing Atau kecenderungan punya empati yang tinggi Minimal dari tanda-tanda ini Seorang Star Seed tuh punya rasa empati yang lebih dari orang-orang kebanyakan Bakat ini tuh sebenernya diperlukan seorang Star Seed Supaya bisa lebih aware dengan kondisi lingkungan sekitarnya Karena balik lagi Biasanya mereka sebenernya punya misi buat membantu kehidupan di bumi Supaya lebih baik Keenam Sering muncul perasaan tidak diinginkan Bayangin kalian tuh hampir selalu ngerasa Gue gak di rumah Homesick Dan gak cocok Meskipun sebenernya kalian udah tinggal disitu selama bertahun-tahun gitu Kalian jalan-jalan ke tempat lain Dan ngerasain hal yang sama Ngerasa gak di rumah sendiri Tapi Ketika kalian duduk sendiri di malam hari Natep langit Dan bintang-bintang Barulah kalian ngerasa nyaman Kayak ada perasaan bahwa kalian tuh diterima sama bintang-bintang Kayak Itu tuh rumah kalian Bisa jadi kalian adalah seorang Star Seed Keenam gejala atau tanda ini Tentunya sifatnya subjektif Dan terbuka pada interpretasi masing-masing Bisa jadi seorang Star Seed punya keenam tanda itu Atau bahkan cuma dua atau tiga tanda Dengan interpretasinya masing-masing Atau bisa juga Kalian tuh cuma manusia biasa Yang lagi dalam kesulitan Jadi kalian ngerasain perasaan-perasaan itu Pastinya buat akhirnya sadar bahwa Seseorang adalah Star Seed Mereka harus mengalami pengalaman Awakeningnya sendiri Kalau ternyata kalian udah ngerasain tanda-tanda ini Bisa jadi kalian akan mengalami peristiwa awakening Spiritual Suatu saat nanti Dan menyadarkan kalian tentang origin Star Seed kalian Star Seeds dalam pandangan psikologi Kisah-kisah kayak gini tuh tentu aja Biasanya berseberangan dengan para ilmuwan Yang biasanya mengedepankan aspek logis dan bukti Buat membenarkan suatu teori Daripada cuma cerita serupa dari sekelompok orang Terutama dari aspek psikologi Para psikolog seringkali ngubungin cerita-cerita Para Star Seeds dengan gangguan depresi Yang jadi pertanyaan Gimana ceritanya orang yang lagi mengalami gangguan depresi Bisa tiba-tiba nganggep Kalau diri mereka berasal dari planet Dan dimensi yang lain Kan bisa aja tiap orang beda-beda ya Misalnya ada orang yang punya delusi Kalau mereka adalah keturunan ikan Ya misalnya atau lainnya Tapi ini bisa serupa nih Apalagi keberadaan alien atau makhluk luar angkasa Yang ngunjungin bumi belum punya bukti nyata Sampai saat ini Nah ada suatu hal yang disebut dengan Barnum Forer Effect Atau Efek Forer Diambil dari nama seorang psikolog Bertram R. Forer Yang ngejelasin kalau sangat mudah bikin manusia Ngerasa setuju dengan deskripsi abstrak Mengenai dirinya sendiri Misalnya pada sifat-sifat yang digambarin dalam horoskop Bertram Forer terpengaruh sama Phineas Taylor Barnum Seorang bisnismen terkenal Tahun 40-an Karena di sebuah acara milik Barnum Dia tuh punya moto kayak gini nih Saya punya sesuatu yang cocok dengan semua orang Bertram Forer ngelakuin eksperimen ke murid-muridnya Dimana dia ceritanya pengen nguji Tentang analisa astrologi secara ilmiah Buat ngeliat seberapa cocok analisis tersebut Dengan kepribadian masing-masing orang Ketika membagikan tes Dia bilang nih ke setiap orang Saya menyiapkan tes yang beda-beda Disesuaikan dengan hasil nilai ujian kalian Kalian harus memberikan penilaian Seberapa cocok analisa astrologi ini Dengan kepribadian kalian Padahal sebenernya dia tuh ngasih analisa Yang sama persis ke setiap siswa Nggak ada yang dipersonalisasi sama sekali Setiap siswa dapet analisis yang sama Ada 13 pertanyaan dalam tes tersebut Yang sifatnya cenderung negatif terhadap diri sendiri Kayak Kamu punya kebutuhan yang besar Akan disukai dan dikagumi orang lain Kamu punya tendensi buat mengkritik dirimu sendiri Dan pertanyaan-pertanyaan Atau pernyataan-pernyataan lainnya Yang mirip-mirip kayak gitu Para siswa ngasih nilai pada Pernyataan-pernyataan itu Antara 0 sampai 5 Dimana semakin tinggi nilainya Maka semakin cocok Hasilnya skor rata-rata adalah 4,26 Dimana hampir semuanya ngerasa cocok Dengan tiap deskripsi yang dikasih Karena telah dikasih tahu Bahwa tesnya tuh dipersonalisasi Kepada tiap orang Menyesuaikan nilai hasil ujian mereka Padahal ternyata isi soal tesnya tuh sama Jadi mau yang nilai ujiannya tinggi Mau yang nilai ujiannya rendah Itu semuanya hampir ngasih penilaian yang sama Pada pernyataan-pernyataan tadi Setelah selesai tes Barulah Forer ngasih tahu mereka semua Kalau tiap tes isinya sama Dan dia cuma ngambil 13 pernyataan itu Dari sebuah buku astrologi yang random dia dapetin Inilah yang disebut dengan efek placebo Dimana seseorang bisa benar-benar ngerasain sesuatu yang udah dia percayai Walaupun sebenarnya sesuatu itu tuh gak benar-benar ada Mirip Kayak misalnya kalian dikasih air putih biasa sama seseorang Tapi dia bilang kalau air ini tuh bisa Bikin energi kalian lebih banyak Bisa nambah stamina Nah Kalian bisa jadi ngerasa bahwa setelah minum air itu Kalian lebih semangat Lebih berstamina Lebih berenergi Efek Barnum Forer inilah yang dianggap para psikolog Terjadi ke orang-orang Yang percaya kalau diri mereka adalah starseeds Hal ini dianggap cuma karena adanya bias dalam kognisi Atau cara berpikir Karena pikiran kita mencari sesuatu tentang diri kita sendiri Dalam setiap informasi yang kita konsumsi Ketika kita percayakan sesuatu Efek Barnum Forer ini akan bertambah lebih kuat Makanya misalnya ada orang yang sangat percaya sama horoskop Mereka bisa sampai ngerasa kalau mereka bisa nilai sifat-sifat orang Cuma dari tahu mereka punya horoskop apa Zodiac mereka apa Sama halnya dengan starseeds Orang-orang ini bisa ngerasa kalau diri mereka adalah starseeds Ketika misalnya mereka udah percaya dengan adanya starseeds Misalnya kalian percaya kalau starseeds itu emang benar-benar ada Terus kalian mulai tertarik tentang konten-konten soal starseeds Sampai kalian nemuin ciri-ciri starseeds Dan kalian ngerasa kalau ciri-ciri itu ada di diri kalian Atau bahkan di orang terdekat kalian Kalian bisa jadi percaya bahwa diri kalian adalah starseeds Terus kalian mulai mendalami ilmu buat membuka kemampuan starseeds dalam diri kalian Buat nyari memori-memori kehidupan lama kalian Buat bisa ngelakuin astral projection ke galaksi lain Atau bisa berkomunikasi telepati dengan sesama starseeds Terus karena kecenderungan depresi Kalian mulai ngalamin suatu hal Misalnya dari mimpi yang semakin nyata Halusinasi sampai nantinya kalian ceritanya Punya memori yang valid tentang kehidupan kalian di planet lain Tapi ini analisis yang coba dijelasin sama sekelompok saintis Atau psikolog yang skeptis soal keberadaan starseeds Jaman dulu juga orang-orang gak percaya kalau bumi itu bundar Sampai akhirnya terbukti kalau bumi beneran bundar Gimana kalau nantinya bakal terbukti kalau starseeds itu nyata Lalu mereka semua ngerasa kalau manusia udah gak bisa diselamatkan lagi Terus mereka mulai berkumpul dan nunjukin diri mereka Who knows? Kisah-kisah starseeds Kalau kalian nyari kata kunci starseeds di internet Kalian bisa dapetin banyak banget cerita-cerita Atau pengakuan-pengakuan dari para starseeds di dunia Mereka ada yang punya blog sendiri Nulis di platform social media Komentar dan lain sebagainya Memang kalau timku baca Mereka tuh punya sifat yang mirip-mirip Tergantung dari pengakuan jenis starseeds manakah mereka Banyak juga dari mereka yang secara terang-terangan Bikin blog atau komentar Buat mulai nyadarin manusia tentang misi mereka Walaupun ada yang ujung-ujungnya jualan buku Nah disini Kita ambil tiga rangkuman aja Karena kalau dibahas satu-satu Tiap satu cerita bisa jadi satu video sendiri Buat diceritain Debbie Solaris Ditulis oleh Surabi Verma Lewat blognya di website Medium Berjudul Galactic Historian Debbie Solaris On Starseed Healing And Transforming Lives Through Akashic Readings Dia bercerita soal kehidupan starseednya Debbie ngaku bahwa dirinya adalah Contact T.E.T Interdimensional Traveller Galactic Historian Akashic Records Guide Seorang starseed guru dan public speaker Dia bercerita kalau semua itu bermula ketika dia mengalami kontak ekstra terestrial Melalui jiwanya Yang kemudian mengaktifkan kesadaran tentang garis keturunan bintangnya Dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi Dia juga ngaku sebagai pembaca Akashic Records Beberapa kali sukses mempraktikan Akashic pada kliennya di berbagai belahan dunia Akashic Records sendiri adalah catatan yang berasal dari kepercayaan teosofi Yang sebelumnya juga udah sering kita bahas Berisi tentang seluruh kejadian universal Pemikiran, kata-kata, emosi, dan keinginan yang muncul di masa lalu Saat ini dan masa depan kehidupan manusia Dimana para teosofis percaya kalau semuanya ini bisa didapetin dari dunia non-fisik Atau dunia metafisika Dengan koneksi kuatnya terhadap Akashic Records Dia mengaku bahwa dia mendapatkan banyak informasi sejarah galaksi Dan pengetahuan spiritual universal Dia sendiri selalu bilang kalau misinya di bumi adalah Untuk membantu membangkitkan kesadaran manusia Tentang kesadaran diri mereka masing-masing Nah, soal pekerjaannya Dia tuh sering ngasih presentasi-presentasi soal ras makhluk keturunan bintang Dan sejarah galaksi-galaksi Dia sendiri tadinya tumbuh kembang di keluarga yang beragama katolik taat Dan dia juga veteran US Navy Dan sempat kerja sebagai spesialis kejahatan lingkungan Semasa hidupnya sebelum mendapatkan spiritual awakening Dia gak punya bakat spiritual apapun Dia hidup normal kayak orang lain Sampai bekerja kayak orang pada umumnya Pada bulan Juni, Desember tahun 2012 Barulah dia mengalami kejadian aneh yang intens Jiwanya keluar dari tubuhnya Kemudian dia ada di ruangan interior Dalam sebuah pesawat luar angkasa Dia percaya kalau itu bukan mimpi Kejadiannya tuh bener-bener nyata dan intens Dia bisa ketemu, komunikasi, dan berinteraksi dengan sesosok makhluk Dari dimensi yang lebih tinggi Dan berasal dari galaksi yang lain Tepatnya Arcterians dan Pleiadians Yang ada di ruangan itu Debbie cerita bahwa dia berkomunikasi dengan salah seorang Arcterian dan E.T. lainnya Yang lalu lalang di ruangan itu Buat waktu yang cukup lama Dan dia juga nanyain mereka banyak pertanyaan Hal yang dia kagumi dari dua kali kejadian itu Selain ngobrol dengan makhluk-makhluk ekstraterrestrial ini Semua hal di kapal luar angkasa itu juga terlihat lebih terang Lebih tajam, terlihat lebih jelas Dari apa yang kita lihat di dunia tiga dimensi Misalnya lebih HD gitu Debbie nyebut mereka dengan Brothers and Sisters Dari kejadian ini Dia udah mengaktifkan seed miliknya sebagai keturunan bintang Yang bereinkarnasi menjadi manusia Setelah kejadian masuk ke kapal itu Debbie sadar kalau dia punya indera ke-6 Extrasensory Perception yang lebih tajam Dia ngerasa indera ini meningkat ratusan kali lipat dari sebelumnya Dia juga ngerasain kalau energinya tuh meningkat drastis Gampang mengolah informasi dan menginterpretasikannya Indera tambahan ini dia sadarin dan dia miliki Ketika dia bisa tiba-tiba datang ke waktu dan tempat yang sama sekali random Dalam sebuah perjalanan antar dimensi Misalnya, pasti lagi nyetir ke suatu tempat Dia bisa tiba-tiba lewat beberapa dimensi lain Dan berada di sana Jadi dia bisa tiba-tiba traveling gitu Antar dimensi Katanya tiba-tiba pepohonan dan daratan di sekitar dia Berwarna lebih terang dan lebih tajam Terus dia sering ngeliat UFO seliweran hampir setiap malam Tapi katanya yang paling menarik adalah Dia kemudian bisa tiba-tiba mengetahui kehidupan masa lalu Tiap orang random yang ditemuin Apakah dia makhluk bumi Atau punya star origins Atau keturunan bintang Semua kejadian ini dia alami begitu cepat dan tiba-tiba Seperti komputer yang mendownload data-data Debbie sendiri adalah keturunan Arcturian starseeds Dimana katanya dia bisa mengakses informasi pengetahuan dengan sangat cepat Nah, dia kemudian memberanikan diri nih Buat ngambil les baca Akashic Records di daerah Castle Rock, Colorado tahun 2014 Dari situlah dia nemuin informasi tentang koneksi nenek moyangnya Atau keturunan starseedsnya Dan bisa mengasah lebih jauh lagi kemampuannya Dari sinilah selama 12 tahun terakhir Dia menjadi Galactic Akashic Records Guide Professional Yang membuka praktik buat membuka kesadaran spiritual kepada banyak klien-kliennya di seluruh dunia Dia juga sering bawain seminar Dimana banyak orang bertanya cerita soal kontak pertamanya dengan makhluk interdimensional tadi Dia sendiri ngaku kalau sangat sulit bikin orang awam percaya akan cerita kemampuan ini Tapi dia bertekad buat terus bekerja dalam hal ini Dimana dia akan menulis buku soal galactic history dan ciri-ciri starseeds Jadi pembicara, jadi speaker dalam pertemuan-pertemuan para penggemar UFO Dan ngelanjutin praktik spiritualnya buat bantuin orang-orang Helen Hardware dan Jane Helen Hardware adalah seorang pengusaha jasa spiritual yang pengen ngajakin orang-orang buat ngubah mindset Ngalahin rasa takutnya akan mencoba suatu hal dan takut gagal Dia berusaha ngajak kita buat membajak diri sendiri Sampai bisa ngakses potensi terbaik dari diri manusia Helen sendiri awalnya adalah seorang lawyer atau pengacara Di usia 26 tahun, dia punya kantor konsultan hukumnya sendiri Tapi dia selalu ngeraguin dirinya sendiri Apakah menjadi lawyer? Emang adalah keinginan dirinya Dia ngerasa sulit berkembang karena takut bikin kesalahan Dan ngerasa kalau semua kerja kerasnya selalu berbuah kesialan buat dirinya Selama 15 bulan kemudian, dia berhenti jadi pengacara Dan banting setir kerja sebagai karyawan jasa finansial Kisahnya sama dimana dia selalu kalah dari rekan-rekannya Dia ngerasa rekan-rekannya gak suka nih sama dia Sampai Helen menderita Imposter Syndrome Anxiety Dimana dia selalu ngerasa cemas bahwa setiap orang pengen jatuhin dirinya Meskipun di depan terlihat baik dan pengen membantu Helen kemudian berhenti dari kerjaannya dengan tujuan buat nyembuhin dirinya Dia sendiri pengen membangun bisnis baru nih pada saat itu Dalam proses healingnya, dia tuh sangat terbantu sama yoga, senam yoga Ketika dia pengen ngajar yoga dengan buka kelasnya sendiri Gak ada yang mau daftar karena dia gak gitu jago gitu sebagai instruktur yoga Dan gangguan anxiety-nya pun balik lagi Dia kemudian nyoba metode hipnotis buat terapi kesehatan mentalnya Dari sinilah kemudian si miliknya mulai terbuka Suatu siang dia tiduran di rumput dan biarin dirinya ngilang Atau ngosongin pikiran dan perasaannya Pas itu dia ngeliat cahaya kosmik yang membesar Kayak kilat bintang di langit yang berwarna kemerahan Pemandangan itu begitu indah sehingga dia tuh gak bisa berhenti menatapnya Buat sesaat ceritanya dia ngerasa waktu berhenti Dan dia baru pernah ngerasain kedamaian yang sangat dalam saat itu Terus merasa memiliki koneksi ke alam sekitarnya Dan hewan-hewan maupun orang-orang di sekitarnya Dia bisa ngerasain setiap nafasnya itu begitu segar Kayak bernafas dengan essence dari cahaya bintang Dia sendiri percaya kejadian itu adalah momen dimana Dia masuk ke dimensi yang lain Di luar dari dimensi, tiga dimensi kita yang saat ini Helen tiba-tiba dapet kesadaran Kayak pengetahuan tentang tata surya dan kehidupan sebelumnya Dia tahu kalau ada manusia yang sudah berinkarnasi beberapa kali di bumi ini Dan ada juga yang berasal dari tempat lain Kayak planet lain, tata surya lain, galaksi lain Atau bahkan dimensi lain Dan dipanggil buat berinkarnasi di bumi Buat nyelamatin bumi dan kemanusiaan Dimana mereka berinkarnasi menjadi manusia untuk yang pertama kalinya Dia juga memahami bahwa hampir semua starseeds biasanya Ngerasa gak pas nih sama kehidupan di bumi Ngerasa frustasi dan kelelahan dan Kayak ngerasa di rumah aja gitu Tapi di sisi lain meskipun ngerasa kelelahan dan frustasi Entah dari mana datangnya Mereka tuh selalu ngerasa bahwa keberadaan diri mereka hidup di bumi ini punya alasan dan tujuan tertentu Meskipun mereka belum sadar sebelum membuka atau mengakses seednya Mereka bakal nyoba nyari tau terus-menerus kenapa aku hidup di dunia ini dan harus memecahkan tanda-tanda Sampai mereka bisa mendapatkan kesadaran atau keturunan bintang mereka Dari sinilah Helen mutusin buat jadi spiritual guide dan coach Buat gali potensi jiwa setiap orang Entah dia starseeds yang jadi manusia untuk pertama kalinya Atau jiwa manusia asli Dimana dia udah berinkarnasi beberapa kali di planet yang sama Helen bilang banyak juga coaches yang pake metode kembali ke masa kecil Dimana masa kecil adalah sumber dari munculnya ketakutan Pertahanan diri, keterbatasan, atau hambatan Helen juga pake metode ini Tapi dia bukan masa kecil lagi Dia membawa orang-orang ini jauh lebih dari itu Helen bilang kalo masa kecil kita bisa dipengaruhi oleh kehidupan di masa lalunya Entah itu reinkarnasi dari bumi yang sama atau reinkarnasi dari tempat lain Dari sini Helen nyoba buat mengeksplore lebih jauh tentang jiwa kliennya di kehidupan sebelumnya Dia pernah dapetin klien starseed pertamanya yang bernama Jane Yang sering denger suara remember where you came from Atau inget dari mana kamu berasal Jane gak ngerti dari mana suara itu berasal atau apa maksudnya Suara ini bikin dia kesal dan frustasi Karena dirasa mengganggu kehidupannya Dia udah nyoba banyak metode meditasi Tapi suara itu sama sekali gak bisa hilang Kayak emang bagian dari pikirannya Helen ngajak Jane buat kembali ke masa lalunya Dengan pertama-tama mengeksplore memori masa kecilnya Satu hal yang Jane sering inget adalah gambaran tentang planet yang berwarna hijau dan biru yang indah Dia sering dapetin gambaran itu lewat mimpi atau ketika sedang melamun tapi gak ngerti maksudnya apa Dia cuma suka gambaran planet berwarna itu dari sejak kecil Jane inget kalo dia tuh pernah mimpi dia tinggal di planet itu terus entah karena apa makhluk-makhluk di planet itu dievakuasi Semuanya terasa kacau balau Jane berada di kerumunan bingung dan dia hilang arah Jane juga terpisah dari keluarganya Terus di mimpi itu semua orang tiba-tiba pergi menghilang dari planet itu Dan dia tertinggal sendirian dengan planet yang kosong ketakutan dan kebingungan Jane sendiri adalah wanita yang udah agak berumur dan dia jadi terbiasa hidup sendiri dalam suasana kesepian Dia nyoba banyak meditasi mental tapi gak ada perubahan Jadi dia terbiasa hidup tanpa bantuan orang lain Dan dia udah nerima hidup kayak gitu sampai bertahun-tahun Helen mengetahui bahwa Jane punya koneksi akan eksistensi dirinya yang begitu kuat Apalagi semakin berumur, koneksi starseed akan semakin kuat Tapi Jane gak mendapatkan bimbingan dari orang lain atau bahkan pengalaman interdimensional seperti beberapa starseed lainnya Helen nyimpulin kalo starseed seperti Jane emang sengaja terpilih buat hidup dalam wujud manusia selamanya Supaya bisa terkoneksi secara lebih dalam kehidupan manusia Menjadi bagian dari keluarga atau komunitas Setelah beberapa sesi, Jane tiba-tiba mendapat pengalaman awakeningnya sendiri Dia tiba-tiba berada di sebuah pesawat luar angkasa di galaksi lain Helen bilang ini bisa jadi adalah kehidupan paralelnya Jane Dimana sebagian diri Jane tetap berada di pesawat tersebut Tapi proyeksi kesadarannya eksis di bumi ini Setelah pengalaman itu, Jane bisa menggambarkan setiap bentuk, struktur, dan mekanik yang ada di pesawat itu dengan sangat detail Jane cerita bahwa dia berinteraksi dengan pimpinannya Dimana pimpinannya akhirnya bisa menghubungi Jane untuk mengingatkan dirinya tentang origins kosmiknya Dan membimbing Jane keliling-keliling di pesawat itu Jane akhirnya memahami isi pesan yang dia denger selama ini Dimana dia udah lama nyoba buat dihubungi tapi gak berhasil Pimpinannya menjelaskan misi Jane buat menyembuhkan atau menyehatkan bumi Dimana misi spesifiknya adalah hal yang berhubungan dengan air Dia punya misi buat membantu menjaga wilayah perairan di bumi Jane juga ditunjukkan kehidupan masa lalunya Dimana dia tinggal di planet yang sebagian besarnya terdiri dari air Mirip kayak bayangannya tuh akad planet berwarna biru dan hijau yang indah yang tadi Setelah pengalaman itu Helen dengan senang hati bantuin Jane dalam menjalankan misinya Dia mulai bikin kegiatan bersihin sungai dari sampah dengan mengajak komunitas lokal Dalam beberapa sesi berikutnya Jane balik ke pesawat itu beberapa kali Dan mulai terkoneksi dengan kelompok jiwanya Dimana beberapa jiwa yang jadi kelompoknya juga sama-sama tinggal di bumi Bahkan beberapa jadi sahabat Jane Dan pada akhirnya Jane ngerasa bahwa dia udah memahami asal-usulnya gitu Originnya dan kenapa dia hidup di bumi ini Dia akhirnya percaya diri dan mendedikasikan dirinya buat ngerawat wilayah perairan Helen sendiri sering bantuin Jane dan mulai dapet banyak klien dari situ Helen punya website blognya sendiri Tempat dimana dia bercerita soal starseed dan tentunya nawarin jasanya sebagai spiritual guide Jim Malloy Lewat tulisan artikelnya di website medium dan kolom Know Thyself, Heal Thyself Dia bercerita tentang pengalamannya nemuin kehidupan masa lalunya Dia sendiri bilang kalau dia pengen menganggap bahwa dirinya tuh bener-bener mengalami delusi Karena dia adalah orang yang cukup rasional Tapi pengalaman itu dia rasa begitu nyata Jadi dia pengen nulisin pengalaman dia itu supaya dibaca sama orang-orang Meskipun dia gak peduli sih orang lain percaya atau enggak Jim cerita bahwa kisahnya nih agak beda dari starseed kebanyakan Jim tuh gak datang ke planet bumi dengan misi spiritual tertentu Tapi dia sampai ke bumi karena udah gagal dan bikin kesalahan di planetnya sendiri dalam kehidupan sebelumnya Bertahun-tahun dia hidup di bumi Walaupun dia ngerasa bumi punya keindahannya sendiri Tapi dia gak pernah ngerasa kalau bumi adalah rumahnya Tapi ada suatu tempat yang dia rasa nyaman ketika muncul di bayangannya Sebuah planet yang bukan bumi Dia gak tau apa namanya dan di galaksi mana Dia juga gak bisa nunjuk langit di malam hari ke arah planet yang dia sebut sebagai rumah Tapi dia punya bayangan memori tentang planet ini Dimana dia ingat kalau tempat itu adalah tempat yang sangat luar biasa Jim gambarin kalau planet itu begitu terang dan indah Orang-orang yang tinggal di dalamnya sangat menjaga kultur dan budayanya Dengan sangat mengapresiasi seni dan ilmu pengetahuan Tapi lagi-lagi Jim gak tau kenapa dia bisa munculin bayangan dan memori tentang planet itu Jim selalu hidup di dunia yang rasional Tapi gak bisa lupain planet bayangannya itu Jim bilang kalian pasti mikir kalau planet yang kuceritakan tadi hanyalah planet fiksi Kayak Vulcan dengan warga planetnya yang terkenal Spock dari serial Star Trek Tapi di planet itu Jim bilang rasionalitas lebih dominan daripada emosi dan perasaan Orang-orang di planet itu punya emosi dan menerima emosinya Tapi gak se-intense kayak manusia-manusia di bumi Pikiran rasional lebih dikedepankan di planet itu Jim bilang kehidupan di planet itu tadinya penuh harmoni dan sangat berbudaya Kebutuhan dasar warganya terpenuhi semua Dan uang atau nilai tukar itu tidak lagi diperlukan dalam hidup di planet itu Gak ada konflik atau kesengsaraan di planet itu Orang-orang gak lagi perlu menangis dan minta bantuan orang lain buat menumbuhkan motivasi Lama-kelamaan orang-orang disitu berevolusi Mereka punya peningkatan dalam berkesadaran Nah orang-orang yang belum upgrade dalam hal kesadaran di planet itu dikirim ke bumi Buat membuka atau belajar tentang kesadaran penuhnya Jim adalah salah satu dari banyak orang yang dikirim buat bereinkarnasi ke bumi Karena dia gagal mengikuti perkembangan manusia di planetnya Jim sendiri ngerasa kalau dia harus belajar soal kedamaian, cinta, kebaikan, tenggang rasa, dan harmoni Dimana hal-hal ini udah jadi normal di planet asalnya Dia sendiri awalnya ngerasa kesulitan ngingat kenapa dia harus pergi dari surga yang digambarin tentang planetnya tadi Dan harus hidup di planet yang penuh konflik dan kesengsaraan kayak di bumi ini Tapi Jim sempat ngedapetin pengalaman awakeningnya sendiri Dimana akhirnya dia ngedapetin kesimpulan bahwa bayangan-bayangan yang dimunculin adalah sebuah memori Yang bisa dia ceritain saat ini Hal ini juga ngejelasin kenapa Jim begitu rasional, gak terlalu ngerti atau pengen tau hal-hal soal mistis Walaupun ya kalian tau sendiri Giggs, dia menceritakan pengalaman starseednya disini Jim awalnya dulu seorang dokter di planet sebelumnya Semasa jadi dokter, dia bikin sebuah kesalahan tragis yang menghilangkan nyawa pasiennya Hal ini terjadi begitu cepat pas dia lagi ngejalanin prosedur operasi Dia ngelakuin kesalahan meskipun dia gak yakin apakah itu kesalahan prosedur operasi Atau emang udah takdirnya bahwa pasien itu gak bisa diselamatin Jim cuma ingat kalau dia mutusin buat ngelakuin prosedur operasi Tapi pasien itu gak selamat dari prosedur operasinya Jim ingat sebuah kata-kata yang dia keluarin I screwed up And as a result of this careless error I choose to punish myself with self-exile Atau diterjemahkan sebagai Aku gagal Sebagai ganjaran dari kesalahan ini Aku lebih milih menghukum diriku buat diasingkan Jadi dia milih berinkarnasi di bumi yang penuh konflik dan kekacauan Sebagai kehukuman bagi dirinya sendiri Dia ngerasa tantangan nih buat hidup di planet ini Bisa mengembangkan kemampuan dirinya supaya menjadi lebih baik Pikiran-pikiran tentang gambaran dan memorinya ini Emang sering muncul di kepala Jim Terasa begitu nyata Tapi ternyata Jim juga seringkali menampar mukanya sendiri Nabok diri sendiri Aku pikir apa sih gitu Kenapa aku selalu nginget hayalan ini Di sisi lain Jim ngeraguin memori starseednya sendiri Dan nganggep kalau itu hanyalah halusinasi sampai kedalusinya Tapi di sisi lain dia juga cukup yakin dengan kisah ini Meskipun begitu Jim sendiri ngambil hikmahnya Dimana dia netapin kalau dia memiliki misi di planet ini buat jadi lebih baik Dan bantu orang lain supaya lebih baik Dia lebih menganggap ini sebagai roleplay Dimana dia mainin peran sebagai starseed dengan kisah yang dia setengah yakini Hal ini bikin dia ngerasa terbantu buat terus mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik Dia sendiri mulai menutup artikelnya dengan kata-kata Semoga kalian menikmati cerita soal pengakuanku ini Dimana seolah dia berkata bahwa dia sendiri gak yakin apakah ini fiksi atau enggak Tapi dia ngaku kalau dia merasa lega setelah akhirnya dia nulisin kisah tentang pengakuannya ini Dia juga bilang kalau kalian adalah starseed Saya memahami rasa kesepian yang anda rasakan Dan saya harap tulisan ini bisa menjadi penghibur bahwa kalian tidak sendiri Meskipun begitu Jim gak bener-bener membeberkan identitas dirinya Apa profesinya dan gimana kisah tentang sebelum dan saat dia mengalami awakeningnya Nah itu dia 3 dari banyaknya kisah starseeds yang bertebaran di internet gigs Kira-kira kalian tau gak Debbie Solaris, Helen dan Jane serta Jim adalah jenis starseed yang mana Ada yang bilang para starseeds emang udah ada di bumi jauh sebelum Stiger nulis bukunya Dan terus membantu manusia ke kehidupan yang lebih baik Sampai ada di peradaban maju kayak kita sekarang ini Ada juga yang bilang starseed ini mulai bermunculan belakangan ini Karena bumi kita diambang kehancuran Jadi mereka mulai terang-terangan ngajak manusia ke kehidupan yang lebih baik Tapi buat sebagian orang yang skeptis Kisah-kisah starseed ini gak lebih dari halusinasi dan delusi Yang muncul akibat gangguan mental mereka Masalahnya kalau cerita-cerita kayak gini Cuma muncul dari 1 atau 2 orang sih Mungkin bisa aja kita nganggep mereka cuma halu ya Yang bikin cerita fiksi Tapi ternyata jumlahnya gak sedikit Mereka punya penggambaran ingatan yang kayak nyata gitu Dan cerita-ceritanya pun hampir mirip Ada juga orang-orang yang nyadarin kalau mereka bukanlah starseed Tapi mereka seneng sama kehadiran para starseeds Dan mulai membantu orang-orang yang dianggap starseeds untuk menjalankan misinya Aku sendiri aku punya temen yang punya temen yang mengaku bahwa dia adalah starseeds Makanya aku langsung riset dan aku bahas hal ini Orang itu bilang aku adalah Pleiadians di masa laluku Aku sih skeptis ya Tapi ya kalau itu bener Nice Kalau menurut kalian gimana geeks? Kalian percaya kah kalau starseeds emang sengaja dikirim ke bumi kita buat nyelamatin planet ini? Atau bahkan dari antara kalian ada yang udah sadar kalau diri kalian adalah starseeds? Comment di bawah As always thank you so much for watching I'll be geeks like it and I'll see you again on my next video Bye Atau multidimensional Salah satu cirinya jika kamu memiliki spirituas Eh spirituas Salah satu cirinya jika kak Kalau kalian pernah nge Kalau kalian ha ha Dia berbicu Dia berbicu Kemudian dia ada di Kemudian dia Dia berbicu